. Seekor macan tutul Jawa yang diberi nama Wahyu, dilepas liarkan di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak atau TNGHS. Macan tutul tersebut sebelumnya menjalani masa rehabilitasi di pusat penyelamatan Satwa Cikananga. Kepala Balai TNGHS, Irzal Ashar mengatakan, pelepas liaran macan tutul berumur sekitar 6 tahun 11 bulan itu, dilaksanakan di Resort Pengelolaan Taman Nasional Wilayah Gunung Butak, Seksi PTNW 2 Bogor pada Selasa, 23 Mei 2023. Pelepas liaran Wahyu berjalan lancar, dihadiri Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Sumber Daya Genetik Indra Eksplotasia, didampingi Kepala Balai Besar KSDA Jawa Barat, Asisten Daerah Kabupaten Sukabumi dan para mitra dari World Bank, Star Energy Geothermal Salak, PPS Cikananga, hingga Influencer, kata Irzal Ashar, Kamis, 25 Mei 2023. Wahyu merupakan Satwa Konflik, yang sebelumnya turun ke pemukiman warga di Kecamatan Tanggeung, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Pada waktu itu, macan ini ditangkap dan diserahkan oleh masyarakat kepada pihak kepolisian sektor tanggung. Selanjutnya, Wahyu dievakuasi oleh tim PPSC pada tanggal 21 Maret 2017 lalu, ungkap Ashar. Pada saat pertama kali diserahkan ke Polsek, kondisi macan tutul Jawa ini sangat memberi hatinkan. Namun, setelah menjalani masa rehabilitasi selama enam tahun, kini Wahyu telah pulih dan dinilai layak untuk dilepasliarkan kembali ke habitat alaminya. Berdasarkan hasil penilaian terhadap perilaku Wahyu di kandang rehabilitasi, maka satwa ini dinilai telah layak, untuk dilepasliarkan kembali ke habitat alaminya, tutur Ashar. Diketahui, macan tutul merupakan satwa liar, yang dilindungi sesuai Permen LHK nomor 106 tahun 2018, tentang perubahan kedua atas Permen LHK nomor 20 tahun 2018, tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Selain sudah termasuk endagret menurut IUCN, macan tutul juga, masuk ke dalam appendix icites, artinya satwa ini tidak boleh diperjual belikan dalam bentuk apapun. Terima kasih telah menonton!